Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi anak-anak semua Semoga masih stay, kemudian gak bosen juga ketemu kelas biologi lagi Mungkin beberapa udah pada ngerjakan soal ulangan harian ya Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang memang kebentur ya Ketika mengerjakan ada konsep yang kalian tidak pahami Nah, boleh ditanyakan ya di luar forum Zoom atau psikologi Jadi tugas dan UHA-UHA itu jangan ditumpuk-tumpuk ya Kalau misalnya punya waktu, punya kuota, ya segera ya Sesegera mungkin dikerjakan Nah, itu biar nanti di-ending kalian gak kerepotan sendiri Oke, baik hari ini kita mau masuk bab baru nih Ya, bab baru Sebelum kita masuk bab baru, ada gak hal yang mau kalian tanyakan Untuk tanaman yang kemarin kita udah pelajari Sebelum kita masuk bab baru Siapa itu? Silahkan Silahkan, Bu Ya, silahkan, Monica Saya kepikiran, Bu, sama kulit manis, Bu Kulit manis? Kulit manis? Iya, Bu Kan itu Dia diapakan kan, Bu Dikuliti Terus kenapa harus ditebang? Itu karena, itu bisa mati karena dikuliti aja, Bu Itu kenapa bisa mati gitu, Bu Yang Monica maksud adalah kayu manis, ya? Iya, Bu Oh, kayu manis Pernah lihat pohonnya gak? Ibu gak pernah lihat pohonnya soalnya? Pernah, Bu Bagaimana tuh bentuknya? Ya, si kayu manis itu memang dari pohonnya berarti dikuliti, ya? Iya, Bu Dia itu biasanya dikuliti umur yang 3 tahun atau yang 5 tahun, Bu Kalau misalnya yang masih berbulan, dia masih kecil Kalau yang udah besar itu kayak kayu jati gitu, Bu Setelah dikuliti, kondisi batangnya gimana? Dia udah dikuliti langsung ditebang, Bu, sama orangnya Katanya itu gak bisa dipakai lagi, katanya, Bu Oh, gitu Oke Ibu gak tahu pasting, ya? Karena memang belum pernah melihat langsung si kayu manis itu kayak gimana pohonnya Oke, thank you, Monica Jadi, kalau sepintas ya dari ilustrasi yang Monica ceritakan barusan Jadi, seperti mawar, ya? Mawar itu memang tanaman untuk dinikmati bunganya, gitu Mangga untuk dinikmati buahnya Padi untuk dinikmati bijinya Nah, mungkin si kayu manis itu memang pohon yang ditanam untuk diambil kulitnya itu, gitu Kalau misalnya kalian penasaran, dia punya bunga tidak, dia punya buah tidak Kenapa harus terlalu cepat ditebang, gitu? Kenapa gak nunggu dia berbunga atau berbuah dulu? Nah, itulah eksperimen namanya Ya, silahkan aja tunggu Coba tunggu Ada satu-dua pohon, misalnya kalian punya kebun Atau kebun siapalah yang dekat rumah, misalnya, ya? Kalian mau lihat, ini bunganya kayak gimana? Jangan ditebang dulu, gitu Kita mau lihat, kan kalau kayak ubi Kenapa harus setelah dipanen, ya sekalian sebatang-batangnya dicabut? Karena memang gak ada lagi faedahnya, gitu Setelah dia berbunga, justru kita gak bisa makan lagi Sama kayak bawang, kayak kemarin jahe-jahe yang kita ceritakan Nah, mungkin sama kejadiannya kayak si kayu manis itu Gak kayak karet ya, kalau karet itu kan memang setelah dideres Nah, besok usah bisa dideres lagi, kayak gitu Gak sekali deres main tebang, gitu Nah, kayak pisang kan gitu juga Pisang itu sekali berbuah ya udah ditebang Gak kayak mangga kan, mangga itu ya berkali-kali berbuah Dia masih hidup Pisang enggak Sekali berbuah ya udah ditebang, gitu Kali mungkin seperti itu, ya Monika Tapi untuk jelasnya, ya sama kayak kemarin ya Beberapa pertanyaan memang belum terjawab Karena memang tanaman ini benar-benar spesifik, gitu Satu tanaman dengan tanaman lain itu gak bisa kita samain Gimana badannya, gimana strukturnya, gimana cara hidupnya Nah, kayak gitu Jadi yang kita bicarakan dari kemarin adalah Hal-hal umum yang terjadi pada semua tanaman Gitu kira-kira, Monika Terima kasih, Bu Oke, yang lain ada? Bu, saya bertanya-tanya tuan kurumah, Bu Iya, silahkan, Mas Takim Jadi yang kurumah itu kan sebelum dia tumbuh, kan Bu Jadi itu ditahan dengan batu, ya Tanya-tanya, Bu, diharapkan Itu fungsi Ada enggak yang ditahan situ Atau hormon apa yang ditahan situ Biar enggak cepat tumbuh, gitu Soalnya lama temunya, Bu Ditahan dengan batu, maksudnya gimana? Jadi setelah biji ditanam Dia di atasnya ditaruh batu Dia fungsinya itu katanya biar agar Akarnya lebih kuat, gitu Jadi pertanyaan saya Kenapa tunasnya itu lama tumbuh? Kenapa tunasnya lama tumbuh? Itu pertanyaannya, ya? Iya, Bu Oke Kemarin kan kita belajar fototropisma, tuh Salah satu hormon yang memainkan peran pada saat fototropisma itu adalah auksin Nah, jadi kan kemarin dibuktikan bahwa memang auksin itu adanya di ujung Di ujung tunas, gitu ya Walaupun nanti dia secara mekanisme kerja dia bisa berpindah ke ujung akar Nah, kenapa si kurma tadi mungkin penasaran harus ditimpa, gitu ya Dengan batu Ya, kita lihat teksturnya Tekstur dia itu tumbuhnya di mana Nah, kalau dia tumbuhnya di tempat Kan dia tumbuhnya di, apa ya Di tekstur yang berpasir, ya Nah, bisa aja ketika dia, apa namanya Jatuh di pasir itu Ya, kan harus ini dulu, kan Si akar itu harus berjuang dulu, kemarin kita cerita Nah, biar dia nggak kemana-mana Apa ya, biar dia nggak kemana-mana aja dulu, gitu Makanya ditimpa batu Nah, kalau misalnya jatuhnya gara-gara ditimpa itu Makin lambat, ya masuk akal Karena memang si, apa namanya Ujungnya itu tertutup Jadi nggak kena cahaya dong Kalau nggak kena cahaya Ya, gimana dia mau fotosintesis Gimana dia mau metabolisme Gimana dia bisa dapat nutrisi dan sebagainya Gitu Kali mungkin orang-orang Arab itu Mereka tahu sampai berapa lama itu harus ditutup Nah, kayak kita cerita kemarin, kan Kalian misalnya mau membibit satu jenis tanaman Nah, itu kan ketika fan bibit, nak Itu kalian tutup dulu pakai kain Dan kainnya itu harus gelap Gitu, jadi kita kondisikan memang Jangan kena cahaya dulu Nah, baru setelah itu ditempatkan di cahaya Seperti itu Jadi masing-masing biji itu Ketika dia dapat lahan yang berbeda Maka dia juga harus diperlakukan secara berbeda Gitu, intinya Apalagi tekstur pasir ya Yang memang benar-benar Tidak punya Apa ya Tidak punya tempat untuk akar itu menjalar Kayak gitu Jadi harus ditahan dulu dari atas Gitu kira-kira, mustakin Jadi kenapa kurma itu Nggak bisa tunggu di atas Sebenarnya bukan nggak bisa ya Kalau kalian ke Batam tuh ada masjid yang Di depannya ada kurmanya Di Aceh juga ada beberapa masjid Yang di depannya ada kurmanya Bukan totalnya nggak bisa gitu Tapi memang dia harus Dapat perlakuan yang mirip Yang mirip Jadi nanti kalau kalian misalnya Kuliah di Jawa ya Di awal-awal itu pasti asing tuh Sama makanannya yang manis Yang nggak pedas Yang nggak bergumbu Nah, di awal-awal tuh Kalian akan cari makanan yang mirip Dengan makanan khasnya Medan Atau yang biasa kalian makan Minimal sekali tuh kalian bawa Sartika misalnya ke sana Nah, buatan mama di rumah Nah, kayak gitu Jadi di awal-awal itu Memang kita harus dapat perlakuan yang mirip Kurma bisa aja hidup di Indonesia Tapi kondisikan lahannya Kemudian pH, suhu, dan sebagainya Itu mirip Mirip sama di tempat asalnya Kayak gitu Jadi bukan nggak bisa sama sekali sebenarnya Gitu, Mustaqib Gitu ya Oke Ada lagi yang lain? Sebelum kita masuk ke bab 2 Belum ya Oke, kita masuk ke bab 2 hari ini Nah Oke Judul besarnya adalah Metabolisme Ya Kalau di biologi Ini salah satu bab yang termasuk sulit Nah, kenapa sulit? Karena nanti kita harus kolaborasi sama kimia Ya mudah-mudahan nanti Orang-orang kimia yang hadir di Zoom ini Bisa ngebantu ya Nah, karena ibu juga nggak terlalu mahir Di bidang kimia Tapi Ya begitu Ternyata Apapun yang terjadi Di dalam tubuh kita itu Ya kimia Gitu Kalau misalnya kalian selama ini Memisahkan ya Antara kimia, fisika, biologi Bahkan nanti fisika juga main di bab ini Nah, jadi ini bab yang mengkolaborasikan Fisika, kimia, dan biologi sekaligus Gitu Makanya mungkin disebut ilmu sains Yang itu gitu Masih ada keterkaitan antara tiga bidang ini Ya Nah, seperti biasa Biar pembelajaran kita terarah Nah, jadi ada mind map dulu Satu bab itu kita mau belajar apa aja Ya Judulnya memang metabolisme Nah Metabolisme yang kita bicarakan Bukan metabolisme tingkat organ Kalau di kelas 11 kan Kalian bicara pencernaan Pernafasan Kemudian peredaran darah Sistem imun dan sebagainya Itu juga metabolisme Tapi Yang terjadi di level organ Di kelas 12 Kalian harus belajar Menghayal lebih tinggi lagi gitu Ya Kalau di Di ilmu perkembangan otak itu Harusnya Anetals 12 itu Sudah bisa membayangkan Sesuatu yang abstrak Ya Nah, levelnya adalah sel Nah, jadi kalau misalnya di kelas 11 Kalian belajar Oh iya makanan yang kita makan itu Setelah dipunyah Masuk ke Kerongkongan Kemudian ke lambung Di lambung diapain Masuk ke usus Sampai ke anus Nah, sekarang yang diceritakan adalah Ketika di dalam Lambung Nah, kejadian di dalam sel lambung Itu apa Ketika dia di dalam anus Kejadian di setiap sel anus Itu gimana Gitu ya Karena kan pelaksana unit terkecil itu kan sel Nah, tangan kita tuh ada banyak sel Kuku kita juga sel Rambut kita juga sel Nah, maka Silahkan berimajinasi ya Berimajinasi Karena ini sesuatu yang gak terlihat Tapi terjadi Mata di dalam bab ini Nanti Judul besar Subbabnya sebenarnya cuma dua ya Kalian akan belajar katabolisme Dan kalian akan belajar anabolisme Ya, katabolisme bagaimana nanti Proses pembongkaran Dari kita makan nasi Yang bentuknya amilum Sampai bisa jadi monosacarida Yang bentuknya glukosa Dari kita makan ikan Yang bentuknya protein Nanti sampai jadi kecil Namanya asam amino Dari kita makan daging Yang bentuknya gede Lemak Bisa jadi asam lemak Dan glicerol Nah, kebalikannya Ya, ini kan kerjaan hewan ya Makan yang gede-gede Terus di dalam dikecilin Nah, kerjaannya si tumbuhan Itu kebalikan Nah, itulah anabolisme Ya, kebalikannya adalah Dia yang menyusunin kecil-kecil Gitu ya Dia ambil unsur CO2 Dia ambil unsur H2O Kemudian pakai cahaya matahari Jadilah glukosa lagi Glukosa itulah yang kita makan lagi Nah, itulah metabolisme Ada proses penyusunan Dan ada proses pembongkaran Tujuan utamanya adalah energi Ya, tujuan utamanya adalah Mendapatkan energi Nah, ternyata Kedua proses ini Ya, butuh Semacam perantara gitu Butuh semacam makcomblang Butuh semacam Apa ya namanya ya Sesuatu yang bisa mempercepat Jadi, kalau misalnya kita sarapan pagi Jam 7 Harapan kita adalah Ketika jam setengah 8 Kita sudah punya energi Di kelas 11 kan kalian belajar ya Berapa jam Dari proses kita makan Mengunyah Sampai kita jadi Makanan itu sampai ke lambung Sampai ke usus Berapa jam gitu Nah, ternyata ada Yang mempercepat itu gitu Jadi, kita nggak perlu nunggu sampai Setahun, dua tahun Ya, sampai makanan yang kita punya itu Jadi energi Maka si aktor itu namanya enzim Kan nanti sedikit kita akan menyinggung dulu Tentang enzim Baru kita membahas bagaimana Keterlibatan dia dalam Katabolisme maupun anabolisme Gitu Ya, nah ini Kemarin udah bilang Coba mulai dari sekarang Kalian buat main napping Supaya kalian tahu Satu bab itu kan mengapain Ya Nah, jadi Ilustrasinya kira-kira begini Nah, kalau di kelas 11 kan belajar sel hewan Kemudian ada sel tumbuhan Ya Nah, si sel hewan kan yang kerjaannya Membongkar-bongkar tadi Nah, kemudian Sebagai produsen Si tumbuhan itu terus-menerus Menghasilkan energi Nah, tapi Konsep dasarnya adalah Ketika tumbuhan menghasilkan energi Nah, ya Membentuk glukosa Nantinya dari putus sintesis Bukan hanya untuk kita gitu Bukan hanya untuk dicerna oleh konsumen Bukan Tapi juga untuk dia sendiri Ya Nah, dengan kata lain adalah Tumbuhan Nanti akan melakukan langsung dua proses Dia bisa Anabolisme Dan dia bisa katabolisme Nah, kalau enggak mati dong dia ya Jadi dia Kayak Kita misalnya punya usaha roti nih Kan kita makan juga rotinya Gitu Gak cuma untuk kita jual Karena satu-satunya produsen terbesar ya Di alam semesta adalah tumbuhan Walaupun nanti ada alga Ada prokaryot Beberapa jenis prokaryot Yang juga bisa fotosintesis Tapi yang terbesar tetap tumbuhan Gitu, ya Nah, baru nanti mereka terurai Ketika mati ya Si hewan-hewan pemakan ini Termasuk tumbuhannya sendiri Diurai oleh bakteri Jamur dan sebagainya Nanti jadi unsur organik Ya, unsur-unsur itu Nanti akan diserap lagi oleh si tanaman Ya, dibentuk lagi energi yang baru Makanan baru Dan begitu seterusnya Ya, begitu seterusnya Oke Nah, ini flow-nya gitu ya Flow energi di alam semesta ini Nah, ini kan cerita makan dan dimakan Cerita jaring-jaring makanan Yang udah kalian belajar di kelas 10 Nah, maka Populasi nyamuk juga gak boleh dibunuh Gitu ya, dihabisi gak boleh Nah, karena ketika nyamuk musnah Maka akan terganggu gitu Sistem Ya, akan terganggu Jaring-jaring makanan Akan kelaparan konsumen yang diatasnya Nah, gitu Jadi flow-nya Ya, tetap kayak tadi Ya, si tumbuhan sebagai penghasil energi utama Ya, dimakan oleh beberapa konsumen Nantinya herbivore Dilanjut nanti energinya akan Berpindah kan Kalau kita makan Berarti kalau kita makan tanam mana Energi yang dia punya itu udah pindah ke badan kita Ya, nah sebagiannya Akan dibuang dalam bentuk kalor Itulah kenapa Kalau kita habis makan itu panas Ya, jadi ada proses Apa ya Kalau di fisika itu namanya hukum termodinamika Nah, energi itu tidak dapat Diciptakan Tapi hanya berubah bentuk Ya, hanya berubah bentuk Dari satu bentuk ke bentuk lain Gitu ya Kata orang fisika Nah, gitu juga di makanan Kita makan Misalnya di tanaman A Punya seribu Kilokalori energi Ketika kita makan Kita nggak dapat full seribu Karena beberapa bagian itu Sudah menjadi kalor Sudah menjadi panas Apalagi kalau telat kan Nah, kalau telat harus lari-lari Dari aslaman ke kelas Nah, berapa banyak coba Kalor yang terbuang Berarti energi yang kalian punya itu lebih sedikit Kayak gitu Nah, semakin ke atas Semakin ke atas Berarti energi yang diterima juga semakin sedikit Nah, gitu Karena sudah berkurang gitu Paham ya sampai sini? Paham, Bu Oke Nah, ini yang kita cerita tadi Jadi Serangkaian reaksi Pembentukan ya Forming ini Biasanya Diistilahkan dengan Anabolisme Atau proses sintesis Nah, kalau untuk proses Pemecahan Nah, itu nama lainnya Hidrolisis Ya, kalau di kelas 11 Namanya Digesti Atau kalau di kelas 12 ini Kalian nanti akan ketemu Istilah katabolisme Jadi ini Beberapa istilah yang sebenarnya Mirip Gitu ya Mirip Kalau kalian Cerita anabolisme Ya berarti kalian cerita sintesis Kalau kalian cerita katabolisme Ya berarti kalian cerita hidrolisis Karena apapun yang dilisiskan Di proses ini Ya nanti tetap Menggunakan air Sebagai media Kita gak pakai alkohol ya Jadi habis makan Minum alkohol Enggak Nah, habis makan Ya pakai air Gitu Ya Oke Ini kira-kira ilustrasinya Ya, jadi ketika Ketika ingin membentuk Molekul menjadi lebih besar Nah, tetap Harus dilepaskan airnya Nah, kebalikannya Kayak gini Ya Nah, itu reaksinya Nah, ini Kalau main-main di kimia Gitu Ya, kalau kalian mau lihat-lihat Di kimianya Ini proses sintesis Atau istilah lainnya Adalah dehidrasi Kenapa dehidrasi? Karena kita ngebuang H2O Ketika kita ingin Menggandengkan Ya, satu molekul ini Dengan molekul yang disebelahnya Maka OH dan H ini Harus kita buang Ya Harus dilepas Makanya namanya dehidrasi Gitu Paham ya? Ketika ini dilepas Ya, udah mereka bergandengan Gitu Kebalikannya adalah hidrolisis Ya, hidrolisis Kita harus nambahin Air Supaya mereka terpisah Gitu Sampai sini paham kira-kira? Gitu Halo, masih ada? Paham bu Paham ya? Nanti kalian tidur lagi Oke Nah, itu kira-kira ilustrasi Dari metabolisme Jadi kita Satu bab ini Asan cerita bagaimana Menggabungkan Bagaimana memisahkan Yang nanti akan melibatkan Enzim sebagai Makcomblang Untuk mempercepat reaksi itu Ternyata dari sebuah informasi Dari satu literatur Yang dibaca Kalau Kalau saja Pencernaan itu terjadi Tanpa enzim Maka energi yang Kita baru dapat Atau kita baru Bisa menggunakan Energi dari proses makan Itu butuh puluhan tahun Bayangin ya Kita makan tadi pagi Puluhan tahun itu Baru jadi energi Berarti selama itu Kita akan lemas dulu Itu bayangin Ya, tanpa amilase Tanpa tripsin Pepsin Dan seterusnya Nah, kayak gitu Ya, gak bisa ngapa-ngapain Nah, maka Untuk Untuk bab ini Kita perlu dulu Mengenal siapa Enzim ini Apa yang perlu kita tahu Di enzim ini Ya, kalau kita mau Mengenal seseorang Kan kita pasti lihat Wujudnya dulu Ya Wajahnya dulu Jadi, kalau kalian bilang Oh ya, mau lihat sifatnya Enggak dong Kita lihat dulu Wajahnya gimana Ya, enzim juga begitu Kita harus tahu dulu Kalau mau kenalan sama dia Dia ini bentuknya Kayak mana ya Bulat, lonjong Persegi Atau tak berbentuk Nah, setelah kita kenal bentuknya Baru kita lihat Sifat dia gimana Kenapa kita harus tahu sifatnya Biar tidak salah Memperlakukan dia Nah, karena kalau sempat salah Dia rusak Nah, kita bisa kehilangan banyak waktu Nah Ya, untuk proses metabolisme Untuk menyelesaikan satu reaksi Di dalam tubuh kita Nah, maka jangan main-main ya Contoh sederhana begini Kalau anak kecil Anak bayi itu demam Biasa di kampung kita Apa? Step ya Tahu ya step ya Yang demam tinggi itu Bisa buat meninggal Nah, bisa buat meninggal Nah, itu kenapa? Karena ternyata Suhu itu Suhu yang terlalu tinggi Bisa menonaktifkan seluruh Enzim yang ada di tubuh kita Berhenti Stop bekerja Kalau mereka berhenti Stop bekerja Berarti semua reaksi kimia itu Lambat Makanya bisa buat meninggal Maka Sepele mungkin ya Dia cuma benda yang Untuk cepat Nah, tapi kalau dia Tidak bekerja Seluruh reaksi metabolisme Itu akan melambat Dan bisa menyebabkan Pematian Kayak begitu Itu contoh sederhana Nah, kemudian Apalagi yang harus kita tahu Gimana cara kerjanya dia Kenapa sampai Kasus kopi Mirna itu Nah, bisa membuat Seseorang mati Dalam hitungan jam Kenapa? Ada apa rupanya Di kopi Mirna itu? Jadi Konsep enzim ini Bisa dipakai untuk membunuh Bahkan Maka biologi ini kan Sebenarnya gendangnya dua Kalau kalian ingin memakainya Untuk kemaslahatan umat Ya Apa ya Pahalanya bakal banyak Tapi kalau misalnya kalian memakai Untuk sebaliknya Juga bisa Sekarang tergantung Tergantung Mau pakainya ke arah mana Dari enzim saja bisa ini loh Kalian bisa Bisa kalian lihat ya Kasus kopi Mirna Yang bisa membunuh Dalam hitungan sekian jam Itu pakai enzim Ya Pakai konsep enzim Nah, yang terakhir adalah Nah, kita tahu Apa saja yang mempengaruhi dia Nah, kalau tadi kita cerita Demen tinggi bisa menonaktifkan enzim Nah, berarti suhu salah satunya Nah, apalagi yang lain Nah, supaya kita gak salah gitu ya Gak salah Ketiba kita minum air es Setelah olahraga Nah, itu gimana efeknya sama enzim Atau Sebenarnya orang demam itu Bagusnya diselimutin Atau enggak Gitu ya Ada kadang yang diselimutin gitu Sampai berkeringat-keringat Sebenarnya yang bagusnya yang gimana Itu kan konsep enzim sebenarnya Terjadi dalam kehidupan sehari-hari Oke, sampai sini Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Belum ada ya Oke, kita lanjut Nah, karena tadi kesepakatan kita adalah Kita harus kenal dulu Ya, gimana Ini ya Gimana caranya Kita mengenal seseorang Kita kenal wajahnya Nah, enzim juga demikian Jadi, kalau ditanya Enzim itu apa sih Ya, enzim adalah protein Maka nanti kalian harus memperlakukan dia sebagai protein Dia bukan karbo Dia bukan lemak Ya, tapi dia adalah protein Bentuknya kayak mana? Ya, bentuknya macam-macam Nah Ya, bentuknya macam-macam nanti Karena secara kimia nanti Ketika Jadi gini ya Ini lah Karena kita harus belajar kimia Gini Jadi, kalau tadi kalian lihat Ini bentuknya Apa ya Semibulat gitu Terus ada beberapa komponen Nah, bulat ini nak Sebenarnya Kalau didedah gitu ya Didedah Di bawah mikroskop Pakai aplikasi komputer Nah, bentuknya tuh akan Ada rantai-rantai yang menggumpal-gumpal Gak jelas kayak gini Gitu Inilah protein Ya, ini protein hemoglobin nih Inilah protein yang kerjanya mengumpul-mengumpul oksigen Kalau bentuknya Dia udah gabungan dari Empat protein kecil Ini nak Kalau berubah sedikit saja Sudah tidak berfungsi Sudah tidak berfungsi Atau kalian pernah dengar Penyakit anemia sel sabit Ya, anemia sel sabit itu Yang salah adalah Protein hemoglobin ini Jadi, gak boleh salah lipat Gak boleh salah lipat Siapa yang melipatnya Ya, dia punya kemampuan untuk itu Jadi, apapun yang kita makan Sebenarnya ya Kalau kita bicara protein Ya, protein itu banyak sekali Fungsinya dalam tubuh Kalau di kelas 11 yang belajar Oh iya, protein fungsinya untuk pertumbuhan Makanya nenek kita Mama kita Semua yang ada di keluarga kita Makan protein banyak-banyak Biar pertumbuhannya bagus Nah, itu salah satunya Salah banyaknya mana Ya, ini dia ceritanya Jadi, makan telur Makan tempe Makan ikan Makan yang lain-lain itu Ya Penggunaannya ketika dia sampai ke dalam tubuh Adalah salah satunya Untuk membentuk enzim Jadi, biar gak bingung Dari mana enzim amilase datang Gak mana bentuknya Kenapa bisa melipat Kalau kalian punya-punyah itu ikan Ujung-ujungnya kan jadi asam amino Jadi asam amino Jadi ngebayanginnya gini loh Kayak kita tuh punya kalung Ya, dari manik-manik Kemudian kalung itu kita copot Kita copot Manik-maniknya itu kita lepas Kemudian kita rangkai lagi Dengan variasi yang berbeda Jadi kalung yang baru Nah, jadilah enzim A Nah, kalau tadi warnanya mungkin merah-putih Merah-putih Sekarang kita maunya merah-merah Putih-putih Jadi enzim B Kayak gitu Semakin banyak Atau semakin lengkap Asam amino yang ada dalam tubuh kita Maka Ya protein kita akan semakin Banyak Salah satunya enzim Maka kita gak boleh kekurangan Kalau kekurangan Berarti kita juga akan bermasalah Nanti ketika Proses pembentukan enzim Kita punya tahu Kita makan tempe Kita makan ikan Ketika sampai dalam badan Itu semuanya dirangkai lagi Bukan setelah jadi asam amino Udah, bukan Sampai diusus Dia mengecil jadi asam amino Nah, dia dirangkai lagi Kita mau buat apa ya Kita mau buat enzim Kita mau buat apa ya Mau buat protein pupuk Kita mau buat apa ya Mau buat keratin Untuk proses pemanjangan rambut Nah, kita mau buat apa ya Protein-protein yang lain Hormon misalnya Itu juga protein Jadi jangan kalian bayangkan Makan setelah jadi asam amino Selesai tidak Maka jangan asal makan Karena dari makan itulah Bermuara semua jenis penyakit Sebenarnya Nah, jadi kalau misalnya Kita balik ke enzim Kalau versi lengkapnya Ini namanya holoenzim Jadi nggak usah bingung Holoenzim itu apa ya Enzim lah Yang sudah gabungan dari Bagian apoenzim Nah, ini yang bagian protein Sebenarnya Sebagian besar dari tubuh Si enzim itu adalah protein Nah, kemudian dia Semacam punya elemen Ada baut-baut kecilnya lah Ya, apa namanya Kofaktor dan poenzim Apa pula itu ya Nah, apa pula si koenzim Nah, ini dia Jadi kalau koenzim itu Adalah komponen non-protein Komponen non-protein Yang berupa molekul organik Apa contoh yang paling Dekat dengan kehidupan kita Adalah vitamin Itu kenapa nak Ketika di kelas 11 Belajar pencernaan Vitamin pun masuk Karena tanpa vitamin Enzim tidak bekerja Dengan baik Ya, jangan sepele Dengan vitamin Ya, vitamin apapun itu Nah, kemudian Pelengkapnya yang lain Apa kofaktor Siapa kofaktor Nah, kebalikan Kalau ini adalah Molekul yang bentuknya organik Yang ini justru Inorganik Ya, anorganik Kalau biasanya kita sebut Yang biasanya bentuknya ion-ion Pingsan Dikasihlah minungan Berion Itu tujuannya apa? Mengaktifasi enzim dulu Biar kerja Kan bayangin Kalau kita makan Ini udah ada Sepiring bakso Sepiring sate Ternyata kita gak punya enzim Untuk mencerna itu Yaudah yang ada Kita capek Capek nunyah Capek mencerna Tapi gak jadi energi Jadi ion-ion ini Juga kalian pelajari kan Waktu belajar pencernaan Ya Nah Ternyata Mereka lah pelengkap Dari enzim Gitu Ya, jadi molekul yang proteinnya Namanya Akoenzim Ya, pelengkapnya adalah Kofaktor dan koenzim Dan masing-masing enzim itu Punya katalitik site Nah, atau sisi aktif Di sinilah nanti Si substrat itu lengket Dan bentuknya macam-macam Ya, bentuk Katalitik site Untuk amilase Dengan lipase Dengan pepsin rengin Itu beda Nah, jadi sudah ada pintunya Kalau makannya protein Masuknya kemana Gak akan salah Nah Kalau makannya lemak Masuknya ke enzim apa Sudah ada pintunya Masing-masing Bayangin ya Di level sel Tuhan itu menciptakan Sampai sedetail itu Jadi jangan dirubah Nah, itu kenapa Jangan dirubah gitu Ya, sudah benar-benar Itu detail Sudah benar-benar Tuhan itu memikirkan Bagaimana sel itu Bisa berfungsi gitu Bisa menjalankan fungsi hidup Ya, sampai di level enzim loh Bayangin Biar gak ketukar Ya, enzim amilase Tiba-tiba lengketnya lemak Mungkin Karena pintunya beda Itulah sisi aktif Nah, dan ini khas sekali Pada enzim Kalau ini rusak Nah, inilah yang terjadi Pada kopi mirna tadi Kasus kopi mirna Dia memasukkan sesuatu Yang mirip Ya, yang mirip Harusnya dia menerima Substrat yang beneran Nah, ternyata yang masuk Adalah Benda lain yang mirip Jadi kayak ketipu gitu Kayak ketipu Ya, makanya nanti Ada istilah inhibitor Nah, kayak begitu Sampai sini ada pertanyaan Nah Tidak ada ya Jadi Ya, gitulah kira-kira Secara struktur Kalau kalian pengen tahu Si enzim itu apa Dia protein Kemudian dia punya pelengkap Dan dia punya sisi aktif Sekarang kita masuk ke Bagaimana sifat dia Ya Nah, bagaimana sifat dia Ya, karena dia protein Nah, kemudian Jelas tadi ya Dia adalah protein Kemudian Dia adalah katalis Ya Sesuatu yang bisa mempercepat Tapi dia gak ikut bereaksi Kayak makcomblang gitu Makcomblang itu kan Mempertemukan dua orang Tapi dia tidak berproses gitu Jangan sampai mempertemukan Malah dia yang jadi gitu Jadi Enzim itu begitu Ya Dia Mempercepat sebuah reaksi Proses Tapi dia tidak ikut Dalam proses itu gitu Jadi Kayak tukang pos Tukang pos itu kan gak Ngebaca isi surat Tapi hanya mengantar saja Di bab-bab selanjutnya nak Semua bab itu akan pakai enzim Ya Bagaimana kuku kita bisa tambah panjang Berapa mili perharinya Nah, kenapa rambut Rambut yang ada di kepala Dengan rambut yang ada di kulit Dengan rambut yang ada di bagian sensitif Nah, itu panjangnya Kecepatan panjangnya berbeda Gitu Ya Kemudian Dia pasti spesifik Kita udah cerita tadi Kalau amilum ya amilase Kalau protein ya pepton Ya pepsin Renin Ya Kalau lemak Apa enzimnya Kalau substratnya A Enzimnya harus A Gak akan tertukar ya Karena ingat tadi punya pintu Masing-masing punya pintu Jadi mereka tuh spesifik sekali Tidak akan Menghianati tugasnya Enggak Ya Kalau kerjaan amilase adalah Di substrat yang bernama amilum Dia tidak akan berhianat Tiba-tiba pergi ke substrat yang bernama lemak Enggak Enggak Ya Jadi begitu keteraturan yang diciptakan Tuhan itu Di level Unit cell Ya Nah itu Jadi kalau ada orang yang Suntik A Suntik B Ya Dia sendiri yang mengganggu sistem Ya Dia sendiri yang memasukkan zat Sehingga sistem yang sudah teratur tadi terganggu Ya Suntik Apa misalnya Suntik vitamin C Biar putih Ya cantik sih putih Tapi lihat efek setelah itu Gak boleh makan A Gak boleh makan B Gak boleh keluar siang-siang Ya kenapa ketika itu Mereka lakukan Ada dampak yang terjadi Di level cell Gitu Nah Ada orang yang Kalian mungkin pernah baca ya Dia suntik Payudara ya Kemudian dia naik pesawat Di atas pesawat itu pecah Kalian bayangin Ribet gak sih itu Jadi Sesuatu yang dimasukkan Ya itu akan mengganggu Akan mengganggu sistem Sesuatu yang dimasukkan adalah Yang memang beracun ya Nah yang beracun Jadi Saus merah meriah Yang kalian beli Yang lengket di pangan Merahnya gak hilang Micin-micin yang sering Sekali kita konsumsi Itulah hal-hal yang merusak sistem Sebenarnya Ya gitu Ah gak apa-apa bu Saya sering kok makan indomie Tapi gak apa-apa Sehat-sehat aja Iya Sekarang gak apa-apa Kita kan belum tahu Berapa cell yang rusak di dalam Gitu Ya Nah lihat aja 5-10 tahun ke depan Jadi gak usah ngeluh Kenapa nanti Yang struk lah Yang sakit jantung lah Nah ingat-ingat Dulu makan apa Gitu Ya dulu Dulu jajannya apa Gitu Nah kemudian ya Dia diperlukan dalam jumlah sedikit Ya gak perlu banyak-banyak Macomblang itu cukup satu Gak perlu rame-rame sekampung Gak perlu Kayak garam juga kan Garam kita tetap butuh dia Tapi dikit Gak perlu satu kilo gitu Dituang gak perlu Begitu pun Enzi Dikit aja Ya kemudian dia bekerja bolak-balik Bolak-balik ini artinya Bisa mengurai Bisa menyatukan lagi gitu Gitu Jadi Ya Ini sih yang sering muncul di soal Ini Kayak kemarin kan Kalian bilang Kalian harus bisa membaca Kurva, tabel, grafik, diagram Akibat adanya Enzin Sebagai katalis Jadi energi yang kita butuhkan Itu makin kecil Atau bahasa bukunya Biasanya disebut dengan Si Enzin ini bisa menurunkan Energi aktivasi Kalian lihat ini EA disini Ya Tanda panah ini Tingginya berapa Sampai disini Dia mengecil Dengan hasil produk yang sama Gitu Ya jadi Gimana ya Harus Harus dijelasin bahwa Keteraturan yang sudah Diciptakan itu Nah Itu benar-benar mendukung Kehidupan Nah diperkecil Supaya apa Habis makan itu Gak capeknya luar biasa Kalian pernah gak ngerasain Habis makan itu Benar-benar ngantuk Sering ya Sering ya Ini jangan-jangan lagi tidur Kalian ya kan Ya Habis makan itu Benar-benar ngantuk Ngantuk itu adalah Alarm tubuh kita lelah Jadi proses Memecah-mecah Makanan itu Itu butuh Energi yang Sangat besar Maka respon tubuh pertama Adalah lelah Itu udah pake enzim loh nak Ya Sudah diturunkan energi Yang kita butuhkan Kalian bisa bayangkan Kalau gak ada enzim sama-sama Coba kayak mana ya Bayanginnya Mungkin kita bakal tertidur gitu ya Tertidur gak bangun-bangun gitu Berapa tahun gitu Karena kita benar-benar Kehabisan energi Itu kehebatan dia Dia bisa menurunkan Energi aktifasi Dalam Sebuah reaksi Jadi gak perlu energi Yang Banyak-banyak Untuk itu Kemudian dia spesifik Nah ini kan cerita kita tadi Dia udah punya pintu Ini enzim tipe Tipe satu Tipe dua Tipe tiga Lihat pintunya itu beda-beda Jadi gak akan ketukar Mereka tidak akan berkhianat Enggak Kalau tidak diganggu Dengan cetatan Tidak diganggu Kalau kalian masukkan pengganggu Saos, merah, tabi, micin, dan sebagainya Pintu ini bisa berubah Pintu ini bisa berubah bentuk Kalau sudah berubah bentuk Berarti yang masuk bisa macam-macam Yang masuk bisa macam-macam Berarti produk yang dihasilkan sudah beda Kalau sudah beda Berarti beda hasilnya Ya terganggu sistem Terganggu metabolismenya Makanya perlu sekali kita jaga Bentuk si enzim ini Jangan sampai berubah Jangan kasih dia suhu terlalu tinggi Jangan kasih dia racun-racun Kemudian Jangan kasih dia pH yang Gak sesuai sama dia Kalau Telur misalnya Telur itu kan protein Protein Kita makan telur kan yang kita harapkan proteinnya Sementara Telur itu kan kita goreng Kita rebus Menurut kalian itu rusak gak Protein Boleh usap Jadi ngapain kita makan telur Karena proteinnya sudah rusak Mana lebih bagus gitu Makan telur matang Atau setengah matang Setengah matang Setengah matang Setengah matang ya Iya Tapi mana ada yang mau makan setengah matang ya Iya bu Iya Nah itu Jadi Gitu Kalau misalnya kalian Lihat penutupin ya Telur yang kita rebus sampai matang beneran Oh udah gak ada gizinya Gak usah dimatang Ya enggak Kan yang rusak gak keseluruhan Tapi kalau kalian ingin membandingkan Mana banyak yang lebih rusak Ketika kalian rebus matang dengan setengah matang Ya tentunya yang direbus matang Gitu ya Pemahamannya Sayur juga kan Sayur itu kalau direbus Jangan terlalu lama Kalau bahasa mamak kita Nanti hilang vitaminnya Begitu Begitu Bicarakan bukan cuman tubuh kita Tapi juga tubuh tumbuhan Jangan lupa mereka juga makhluk Mereka juga punya enzim Gitu Jadi kalau kita merebus Menumis Ya Kan ada suhu yang bagus gitu ya Safe-saf itu tau itu Nah Kenapa brokoli yang dimasak oleh safe Profesional itu warnanya bagus Hijau Sementara kalau kita masak itu Warnanya itu udah layu Kuning Mereka pelajari itu Jangan sampai enzimnya terlalu banyak rusak Karena nilai gizinya akan turun Gitu Jadi Belajar biologi Gak cuman Oh yaudah Untuk SBM PTN Enggak Anak CTF belum ada yang jadi safe ya Belum ada yang masuk jurusan itu Yang mudah-mudahan ada di angkatan kalian Karena duitnya banyak tuh Bisa makan enak lagi tiap hari Ya Oke Nah itu specific Nah kemudian dia protein Ya Ini lah yang ibu maksud tadi Jadi Protein Enzim A Dengan enzim B itu Pasti akan berbeda Susunannya Misalnya Untuk membentuk protein ini Kita butuhnya asam amino apa saja Ini Glisin Vanillan Dan seterusnya Inilah yang dirangkai Setelah dirangkai Dia di Lintirin gitu ya Apa ini ya Kalau bahasa biologinya ada sih ini Cuma ibu lupa Di apa namanya ya Di Buletin gitu Sampai dia berbentuk Sampai dia berbentuk Jadi Keberadaan ion Keberadaan Epoenzim tadi Nah itu juga salah satunya Menjadi penstabil Bentuk ini Harus ada Merekanya Supaya bentuknya Enggak buyar Nah ini tertiba Buyar nanti Udah enggak berfungsi Kalau buyar Si hemoglobin ini Bentuknya cacat sedikit saja Atau hilang ini Glisin Terganti misalnya dengan Asam amino Triptopan Misalnya Triptopan Ini udah enggak jadi Enggak berfungsi Kalian bayangkan Itulah nanti muncul anemia Sel sabit Kemudian Talasemia Dan penyakit-penyakit Yang lain Satu saja Salah Maka sudah tidak ada gunanya Begitu Nah itulah bahayanya Makanya Enzim itu harus benar Dia harus benar Merangkai ini Kalau dia salah Ya udah salah Kalau dia udah salah bentuk Ya enggak akan Enggak akan berfungsi Kalau dia tidak berfungsi Berarti metabolisme terganggu Ini yang ibu bilang tadi Kerja bolak-balik Dia bisa Memecah Dari substra yang gede Dikecilin Dan sebaliknya Dengan enzim yang sama Dia juga bisa Membentuk Ya dari yang kecil Digabung Jadi lebih besar Ini artinya bolak-balik Ya bisa dipakai Ulang-ulang balik Gitu Oke Sampai sini Ada yang ingin ditanyakan? Nah kayaknya Enggak cukup waktunya Untuk kita habisin Kita perlu sekali lagi Pertemuan Untuk membahas Cara kerja enzim Dan apa saja Faktor yang mengaruhi dia Oh yang bertanya Ya silahkan Siapa ini? Berarti kan Kalau misalkan Tadi dari enzim yang Misalkan kita Terlalu enzim Kita bisa terlalu lama Gimana? Jadi gimana dia yang Bentar Kalau misalkan enzim Enzim itu tidak ada Selama kan kita bisa Tertidur lama kan bu Jadi bagaimana dengan Hibernasi Dan dengan pembukuan itu bu Hibernasi Siapa yang hibernasi nih? Tentu kan beruang itu Bisa beriberasi Setelah apa Itu ada pengaruhi enzimnya Oh tentu Tentu Jadi kayak kita cerita Tumpuan kemarin kan Dia punya Sistem metabolisme Yang berbeda Dengan kita Kayak beruang Misalnya Kenapa dia bisa Sampai tidur panjang Gak ngapa-ngapain Gak makan Tapi dia hidup Nah berarti Ada sistem di dalamnya Yang mengatur itu Apa namanya Nah itulah yang perlu Kita cari tahu Jadi konsep dasarnya Begitu gitu Nah pasti ada enzim Yang meng-offkan Meng-offkan Untuk sementara Dia gak bergerak Dia gak bereproduksi Dia gak butuh makan Tapi selnya Selnya kerja Selnya kerja Pada saat itu Nah Kita tidur aja Gak usah hibernasi Mungkin terlalu ekstrim Karena kita gak usah hibernasi Kita tidur Ketika tidur Itu kerjaan lambung Melambat Jadi jangan makan Sebelum tidur Kalau makan sebelum tidur Berarti kalian Ngasih kerjaan tambahan Buat dia Nah kemudian Sistem saraf Juga melambat Pekerjaannya Jadi Proses kita tidur itu Semua sistem itu Melambat Melambat Kecuali jantung ya Karena jantung gak boleh Kalau melambat Ya Habislah kita Waktu kita tidur Sistem saraf itu kan Ngerapiin Ngerapiin memori Kita seharian Belajar apa aja Kita seharian itu Memahami apa saja Buku apa aja Yang udah kita baca Sehari ini kita belajar Bidang studi apa aja Itu dirapiin Memorinya Mana yang dianggap penting Itu akan masuk ke Wompom memori Yang dianggap tidak penting Itu akan masuk ke Short term memori Itu yang sering kita lupa Maka belajar konsep Belajar bermakna Kalau bahasa kami Itu penting Memang lebih lama Tapi lebih tahan Jadi Memang ada mekanisme Ketika kita Di waktu tertentu Enzim itu Tidak bekerja terus Membentuk energi Biar kita kerja terus Enggak Tapi ada Semacam timing Kapan mereka harus Melambat Kapan mereka harus Berhenti dulu Karena si orang ini Istirahat Contoh lain lagi Apa ya Kalau bahasa kami Sebenarnya badan kita Ada jam biologis Jam biologis itu Kapan kita ngerasa lapar Kapan kita ngerasa haus Kapan kita ngerasa Butuh kawan Kapan kita ngerasa Butuh tempat cerita Itu sebenarnya Punya sendiri Kalian terbangun Jam 3 pagi Jam 3 pagi Sesak pipis Misalnya Kamar mandi Coba perhatikan Besoknya Kalian akan terbangun Di jam yang Enggak jauh dari situ Gitu Jadi otak kita itu Mengandung sistem Pembiasaan Tergantung Kalian membiasakan Enggak Membiasakan Bangun malam Enggak Membiasakan Belajar jam berapa Ya dia akan minta terus Belajar biologis Gitu Hibernasi Itu cerita yang lebih ekstrim Gitu ya Karena Itu hanya terjadi Pada beberapa hewan Dan pada kondisi tertentu Detailnya seperti apa Nanti kita baca lagi ya Apa yang ada di tubuh beruang itu Sehingga dia bisa Hibernasi Nah kali-kali aja Nah itu bisa dicampukkan Misalnya gennya Ke tubuh manusia Nah ketika kita bisa hibernasi Kan bisa saja Orang lagi belajar gen Ensterni Dia didedah Dipelajari Dibongkar Kuburannya Dilihat Kenapa dia bisa pintar Apa bedanya gennya Sama kita Ini nanti di bab 3 Kita belajar gen Itu bakal seru sekali Kenapa orang Sekali baca Langsung paham Kenapa kita enggak Misalnya Kayak gitu Jadi Memang ada perbedaan Gitu ya Apa yang beda Nanti kita cari tahu Ya Bu Ya Silahkan Saya mau nanya Bu Kan yang kayak Dari kata mustakim Itu Kalau yang dari manusianya Kan ada katanya Kedalam keadaan vegetatif Kan Bu Dia itu Tidur Tapi gak bangun-bangun Gitu Bu Itu kayak menaik Bu Enzimnya Sama yang kayak Koma Kritis gitu Bu Tidur tapi gak bangun-bangun Iya Bu Kayak orang koma Maksudnya ya Atau kayak orang Maksudnya Tapi Kalau Dalam medis itu Katanya dalam keadaan Vegetatif Bu Manusianya itu Dalam keadaan vegetatif Gitu Bu Terus Apa lagi katanya Itu Jadinya dia Jantungnya masih Bekerja kan Bu Cuman gak Ya tidur aja gitu Bu Kayak dalam keadaan koma Tapi gak koma Gitu Bu Iya Oke Nah Orang koma itu kan Sebenarnya Ada ini ya Ada asal-muasalnya Kenapa dia sampai koma Misalnya serangan jantung Dadakan Jadi ketika ada Serangan jantung Dadakan Nah itu kan Yang rusak Utamanya adalah Otaknya sebenarnya Nah Ya otaknya Jadi sistem kontrol Utama di badan kita Itu yang rusak Gitu Sehingga Apa ya Beberapa sinyal itu Tidak direspon Gitu Orang koma itu kan Bisa mendengar Ya orang koma itu Bisa mendengar Bisa tahu dia Apa yang kita ceritakan Tapi gak bisa Efektornya itu Ngerespon Gak bisa otaknya itu Ngerespon Gitu Nah berarti Ada yang salah Dalam traduksi sinyal Gitu Kan kalau di kelas 11 Gitu ya Kita melihat sesuatu Kita mendengar sesuatu Itulah Rangsangan Rangsangan itu Diterima oleh reseptor Reseptor kita adalah Pancang Indra Orang koma Pancang Indranya gak masalah Matanya sehat Semuanya sehat Ya kulitnya bekerja Gak ada yang salah Dengan sensornya Yang bermasalah adalah Ketika sensornya Sudah menerima Rangsangan Nah disampaikan ke otak Otak itu Tidak bisa menyampaikan Itu ke otot Untuk merespon Itu dia Jadi kontrol utamanya Sebenarnya yang bermasalah Di orang koma Gitu Berarti enzimnya tetap bekerja Bu Ya enzimnya kerja Enzimnya kerja Sekarang kan pertanyaannya Enzim yang mana Yang dimaksud Karena ada banyak sekali Enzim dalam badan kita Gitu Di sel saraf itu Ada enzimnya Ya ada enzim Kenapa rangsangan itu Bisa dihantar ke kaki Kalau kita Ketusuk paku Secepat itu Kita mengangkat kaki Berarti kan Rasa sakit Yang kita terima Di kulit kaki itu Sampai dulu itu Ya sampai dulu Ke pusat saraf Kemudian Setelah sampai Sakit katanya Harus ditarik kakinya Maka kita Ngeresponnya Ngarik kaki Gitu Gitu Ya jadi Kalau ditanya Enzimnya bekerja Ya bekerja Tetap bekerja Enzimnya Tapi mungkin Ada beberapa Di antara mereka Yang memang Rusak Yang gak bisa kerja Rusak yang dimaksud Di sini itu bukan Pemicunya bukan Cuman hal-hal Yang real ya Kayak suhu pH Yang kayak tadi Tekanan Faktor psikis Stress Dan sebagainya Itu juga Menjadi pemicu Gitu Kalau di dunia Kedokteran itu Ada namanya Psikosomatis Orang yang sakit Psikisnya sebenarnya Tapi Itu berefek ke Somatis Ke tubuhnya Ke lambungnya Ke jantungnya Ke yang lain-lain Gitu Terima kasih Yang ingin bertanya Di sini tuh Gak ada konsep yang Susah-susah kali Bu Rasanya kalau kalian Belajar struktur Dan sifat dari Enzim ini Gak ada konsep Yang gimana-gimana Kok Nanti soal-soal Yang kalian hadapi Juga bentuknya Studi kasus Jadi gak akan ditanya Apa aja sifat Enzim Gak Ini sifat Enzim yang mana Ada gambar Ini sifat Enzim yang mana Ada kurva Ini sifat Enzim yang mana Bahasanya juga Bahasa Indonesia Jadi kan gak perlu Ambil pusing Kali gitu Untuk Bentuk Dan sifat Dari Enzim ini Gitu ya Kira-kira Minggu depan Kita akan melanjut Bagaimana Dia bekerja Kita nanti Akan bahas juga Dimana Kasus Covid-19 itu Sampai terakhir Siapa saja sih Yang mempengaruhi Enzim itu Sampai dia Bekerja dengan baik Atau dia bahkan Tidak bekerja Sama sekali Saya rasa cukup Karena waktunya Sudah habis Sudah lewat pun Semoga kalian sehat Ya Ditutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa